Hai teman-teman saya Lulunike di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara membuat lulur yang bisa bikin tubuh teman-teman itu glowing dan juga cara alami, nah kira-kira bahannya seperti apa ya dan cara buatnya kayak gimana ya saksikan keseruannya di cerita bunda aku akan bikin lulur ini tuh lulur rumahan dan ini bisa bikin tubuh teman-teman itu jadi glowing dan cerah alami dan pastinya ini tuh bahan-bahannya bisa teman-teman dapetin di rumah, pasti ada stoknya, apa itu? yang pertama ini teman-teman sediain beras ya nih sediain beras dan berasnya ini tuh teman-teman rendam dulu selama 30 menit nah untuk berasnya sendiri ini tekarannya adalah 7 sendok ya yang aku pakai ini 7 sendok jadi segini ini cukup buat 2 kali luluran kayaknya ya ini sebanyak ini nah terus udah gitu si berasnya ini nanti setelah 30 menit untuk berasnya sendiri dikeringkan sedangkan untuk airnya jangan teman-teman buang airnya itu bisa teman-teman pakai buat toner gitu nah fungsi toner dari air beras sendiri apa sih? mungkin teman-teman tuh sering lihat ya ibu atau nenek teman-teman dulu kalau misalnya habis cuci beras airnya tuh dipakai gitu kan buat cuci muka untuk toner air beras sendiri itu bisa untuk mencerahkan kulit lalu kemudian bisa sebagai anti-aging dan juga ini mengurangi kelebihan kulit yang berminyak jadi kalau misalnya teman-teman habis nyuci beras biasanya itu bagus tuh habis nyuci beras berasnya itu dipakai buat cuci muka itu tuh memang bagus gitu nah ini aku udah sediain ya berasnya ini udah aku cuci dan tonernya udah aku pisahin juga untuk air berasnya sebagai toner aku gitu kan dan kemudian disini aku punya kopi ya teman-teman ya ini kopi kopinya aku pakai setengah sendok makan aja nih ya ini terus udah gitu ini aku pakai oatmeal ya teman-teman ini oatmealnya tuh aku pakai ini ya merek yang Quakers tapi teman-teman boleh pakai merek apapun ya kayak gini kenapa aku pakai oatmeal karena mungkin teman-teman sendiri juga udah tahu ya oatmeal tuh selain buat diet gitu ya tapi oatmeal ini juga bagus melembabkan kulit teman-teman juga nih oke langsung aja teman-teman kita langsung aja praktek gimana cara buatnya yang pertama teman-teman ini harus blender dulu ya jadi ini bisa ditumbuk kalau teman-teman gak punya blender tapi aku yakin udah pada pasti punya blender lah ya di rumahnya ini kita tumbuk atau kita blender dulu ya si berasnya ini kita haluskan kita haluskan terus haluskannya itu kasih air dikit ya biar larutnya lebih cepat gitu berasnya aku blender dulu ya kayak gini ini dan ini kalau misalnya teman-teman bikinnya agak banyakan dan ada sisa ini bisa teman-teman simpen ya di kulkas ya tadi udah aku kasih air ya kita haluskan dulu ini aku sengaja blendernya agak lama ya untuk blendernya karena aku pastiin ini biar larut gitu ya jadi gak ada yang geruntul geruntulan ya nah terus kita sediain ya wadahnya ini aku pakai mangkok kita masukin ke wadah jadinya kayak gini teman-teman ya masukin semua oke ini untuk takaran untuk takaran airnya sendiri ya tadi ya aku pakai sedikit kira-kira mungkin sekitar 2 atau 3 sendok aja ya teman-teman ya karena nanti si berasnya itu kan walaupun kering dia udah di rendam pakai air kan jadi udah mengandung air gitu berasnya tuh jadi dia nanti hasilnya kayak gini setelah kayak gini langsung aja kita campur kopi dan kopinya tuh gak perlu teman-teman blender ya langsung aja masukin oke ini kopinya setengah sendok terus teman-teman aduk aduk rata ini harum banget kopinya nah ini supaya pas teman-teman luluran itu kan biasanya ada gerenjil gerenjilnya gitu ya jadi kalau lulur tuh biar daki-dakinya keluar kayak gitu ya makanya pakai oat si oat ini kan teksturnya dia memang kasar kan kayak gini jadi ini kita masukin dan gak usah di blender ya jadi yang di blender itu tadi cukup brushnya aja kita aduk nah setelah dimasukin kopi gini tuh jadi teksturnya lebih kental ya karena udah dimasukin kopi sama si oatmeal nah dia jadinya kayak gini teman-teman tuh jadi ini dia tuh warnanya tuh jadi warna-warna kecoklatan gitu ya tuh dan wanginya tuh wanginya kopi benar-wanginya jadi pengen dimakan ya oke oke aku bakal langsung praktekin ke tangan aku dan nanti kita tunggu sampai kering ya teman-teman ya kasih ke tangan dikit kayak gini tuh dan ini tuh wanginya bener-bener wangi banget teman-teman dan ini karena si oatmealnya itu bergerigi gitu ya tadi ya jadi pas dipakai tuh tuh langsung daki-dakinya tuh keangkat gitu ya tuh kotoran-kotorannya keangkat nih tuh tuh langsung ini tuh keangkat gitu loh teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya kayak gini ini sebenarnya kalau luluran tuh didiemin dulu ya teman-teman ya biasanya kalau luluran tuh didiemin dulu sekitar 5 menit baru digosok gitu ya biar dia tuh kandungan nutrisinya tuh menyerap gitu kulit kita nah kayak gini tapi ini aku langsung praktek aja gak apa-apa ya aku langsung bersihin biar kita tahu nanti tuh akan seperti apa perbedaannya gitu ya ya tuh jadi si kulit tuh ini langsung terangkat daki-daki tuh ya dan kulit tuh langsung lebih lembut gitu loh jadi yang aku rasain adalah kulit aku lebih lembut terus wangi karena ini wangi kopi ya biasanya kalau itu wanginya tahan lama teman-teman bisa sampai 24 jam gitu ya nah ini dia hasilnya ini yang gak pake dan ini yang udah pake kayak gini yang pasti kalau teman-teman pakenya rutin ini bisa bikin tubuh teman-teman tuh lebih glowing dan cera alami ya nah bisa dilihat kayak gini nah ini gampang banget kan teman-teman jadinya kalau misalnya teman-teman mau luluran tapi teman-teman gak ada budget buat beli lulur gitu kan yaudah teman-teman tinggal bikin aja dengan bahan-bahan yang ada di rumah gampang banget kan teman-teman nah teman-teman jadi bisa coba ini di rumah buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati